Pondok Pesantren Ar-Rahman Cidadap merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan pada tahun 2011 oleh Kiai Haji Jai Sarbini dan putranya Haji Mahfuddin di kampung Cidadap Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang dengan memadukan ilmu agama pendidikan umum dan kecakapan hidup Pond Pesantren Ar-Rahman Cidadap mempersiapkan generasi muslim yang berkarakter mulia berpengetahuan luas dan memiliki keterampilan sehingga mampu menjawab tantangan zaman program dalam pendidikan formal non-formal dan ekstra kurikuler sedangkan tenaga pendidikan terdiri dari para lulusan S1 S2 dan S3 yang berasal dari perguruan tinggi dan pesantren ternama di Indonesia saya kira kultur di pesantren itu adalah sebuah kultur pembelajaran yang sangat mahal ya melalui eksperimen yang maha panjang yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita seperti di Bantren itu Syekh Nawawi Abu Yadim Yati Abu Yasidik mereka menjadi sosok figur ulama yang sukses mengajarkan Tafakufidin dan sukses dalam sisi metodologi jadi konteks inilah yang kemudian mesti kita pertahankan karena pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berkualitas dan bernilai dan terekspresi di tengah-tengah masyarakat begitu ada hal apa yang diperbaiki saya saya kira memang pesantren harus pada akhirnya harus operensif mengikuti perkembangan zaman karena harapannya ada keseimbangan antara Tafakufidin dengan sains dan teknologi sehingga anak-anak santri bisa kiprah dimana saja di legislatif di eksekutif akan tetapi mereka akidahnya sudah kuat keimanannya sudah kuat sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat umum tentang korupsi narkoba di kalangan pegawai misalnya itu tereliminisir ketika mereka adalah apa yang sudah dihasilkan oleh produk-produk pondok atau lemnya pondok itu sendiri kira itu ya lantas inovasi seperti apa yang dibangun yang ikuti perkembangan zaman seperti kita sekarang Insya Allah di arah man sida hadap ini akan membuka SMK tentang jaringan komputer kemudian agribisnis ya tadi agribisnis para pakarnya ini ada Ustaz Ali, Ustaz Sultan, Ustaz Agir mereka yang akan membuat Grand Design sebuah sistem pembelajaran yang tepat guna dan berkualitas gitu alecua surat unto kita kita